Halo pegang bangunan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Marokya, salam jumpa lagi di video saya yang satu ini dan harapan saya semoga kita semuanya tetap semangat, semangat dan semangat selalu Ya baik teman-teman, kali ini saya sedang berada di tempat kerja, ini tempat kerja kami Ya kami sedang bangun rumahnya, rumah penduduk Dan teman-teman, kemarin tanggal 14, 14 Desember 2021, kurang lebih jam 11, lebih 20 menit waktu Indonesia bagian tengah Gempa berkekuatan 7,4 malam itu sudah mengguncang Darah Flores Timur, Lembata dan sekitarnya Dan teman-teman, ini adalah tembok yang, ini adalah sepotong tembok yang kemarin kami baru kerja ya Dan, puji Tuhan kemarin setara kerja Terus tembok ini masih dalam posisi masih basah Semuanya belum kering, dia sudah diguncang oleh gempa Yang berkekuatan 7,4 Magnitudo Dan Saat itu saya sedang berdiri dan mengamati tembok ini Temboknya bergoyang ke arah utara dan selatnya Tapi, puji Tuhan, karena tembok ini tidak rubuh teman-teman Iya Tembok ini tidak rubuh Mungkin karena aplikasi pasir dan semen yang begitu bagus Karena yang Bulak-balik campuran adalah saya Dan juga tembok ini benar-benar berdiri dengan tegak lurus Iya, sehingga kemarin Saat diguncang, dia tidak jatuh Ini teman-teman Baik, teman-teman Sampai disini dulu ya video kita kali ini Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya Jangan lupa Like, komen, dan subscribe channel saya Uh-oh Sampai jumpa lagi di video saya Sampai jumpa lagi di video saya